hai 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 halo guys selamat siang ya semoga sehat Hai semua ya sehat selalu Hai Oke ya sekarang kita ngobrol-ngobrol ya hai 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 ngobrol tentang teriak kita matikan lampunya dulu-nya sama aja ya Hai Hageh Hai Ayo kita ngobrol sekarang untuk ini judulnya tutorial membuat skema dan amplifier bermutu 42 ya sebetulnya bukan 42 guys ya part two akan gitu kalau kalau depannya Inggris belakangnya juga harus Inggris kan gitu nah atau ini bagian kedua ya udah ya udah ya jadi ini masih masih apa namanya wah ini ada apa ini ada elektron ini elektron elektron itu semut semut halus ya guys jadi kita masih masih gambarnya mirip ya mirip-mirip beda tipis ya ini gambar yang kemarin ya satu transistor Hai anggaplah misalnya Hai 2SC 1815 ya Nah kalau ini masih tetap satu transistor ya jadi sesuai dengan eh bahasan-bahasan kita pada bagian pertama video tutor yang pertama itu kan ada rumus dasar kicok ya Nah jadi disini kita kembangkan lagi guys ada satu rumus daya Ayo ya atau rumus watt ya itu singkatannya pegan power adalah voltage dikali i-i arus ya Nah jadi Hai ini Hai Hai kelanjutan dari rumus kicok yang kemarin ya ada satu ya dibolak-balik dibolak-balik jadinya tiga kan begitu Nah sekarang kita tambah satu rumus ya yang harus diapal Hai sama juga dengan yang dasar kemarin yang satu itu kan di situ ada P katanya sama dengan I kali R tegangan sama dengan arus dikali resistansi dan begitu Nah itu harus diapal ya dibolak-balik sama juga ini nanti ini bisa dibolak-balik juga ya kalau mau cari P V Oke nah buat dibagi arus ya kalau mau cari arus buat dibagi tegangan nah kan begitu dibolak-balik Oke ya guys Nah sekarang Hai itu tentang kicok ya kemudian kemarin sudah kita bahas juga tentang bias ya bias bias yaitu menyalakan transistor kemudian ada saya kasih info tentang transistor sebagai penguat sinyal kecil jadi konteksnya kita ini kan skema dan ampli bermutu ya dan kita nggak menggunakan teori-teori ya misalnya ada hukum-hukum disana efek disana nanti ada diagram grafik ada profesor yang bilang nanti frekuensi sekian begini begitu nah kita nggak pakai itu guys ya Nah itu cukup sekedar tahu tapi jangan membuat kita takut jangan membuat kita jadi terkendala ya jadi kita menggunakan istilahnya metoda yang praktikal yang praktis untuk praktikal jadi praktisnya disitu bukan bukannya praktis sederhana asbun atau asal kerja pagi itu bukan ya praktis yang dimaksud adalah yang konotasinya itu mengarah kepada praktek Nah beda kan ya Jadi kalau di umum itu ada istilah kita menyebut cara-cara yang praktis cara-cara yang simpel Nah itu memang artinya arpiahnya itu maknanya itu memang sederhana ya nggak rumit-rumit nah sedangkan kalau praktis di dalam praktikal elektronik itu sama sekali memang sederhana ya tapi nggak 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 bisa disebut simpel kalau simpel itu kan nanti meniadakan suatu faktor meniadakan ini meniadakan itu itu simpel namanya sederhana di sederhana kalau di dalam elektronik nggak boleh nah jadi dalam elektronik itu yang namanya praktis ya itu praktikal gitu jadi istilah itu kan diartikan dari bahasa Inggris sebetulnya ya oke ya sekarang kita kemarin sudah ada juga tentang menentukan tinggi catu ya tinggi catu bagaimana caranya kemudian pokoknya silahkan disimak lagi ya itu yang tutorial bagian pertama dipahami semua item-itemnya itu kan gampang tinggal di skip diklik menitnya itu kan akan tampil langsung videonya ya kan nah sekarang masih sama-sama satu transistor nah sekarang kita kembangkan pembahasan kita ada di sini bisa dilihat ya ini tegangan 60 volt ada resistor ya ini defider namanya ya pembagi resistor pembagi untuk bias transistor ini nah bisa dilihat ya jadi ini saya awali tadi dari sini guys ini kan rata-rata ditanggap nih 200 HFE nya ya kalau HFE itu nggak usah di ini nggak usah jadi perhatian utama itu kan rata-rata kalau yang jenis kecil untuk penguat arus rumah itu nanti berkisar antara 100 sampai 300 HFE nya ya nanti pada tingkat tertentu di part selanjutnya baru kita memperhitungkan tentang HFE paham ya Nah sekarang kita anggap aja rata-rata 200 aja udah yang tadi saya mengawalnya dari sini guys ya saya tentukan ini 100 Ohm tegangan 60 ya Nah sekarang saya kita katakanlah artinya kalau dia udah bekerja ya kalau dia udah bekerja ya Nah kita tentukanlah misalnya disini 5 mili ampere ya guys itu nanti setengah pol tegangan dari sini ke sini ya sini ke sini setengah pol ini kita tentukan segini segini ya Nah sekarang katakanlah ini AFE 200 ya kita bagi ya ini kita bagi ya dapatnya 25 mikro ya sini 25 mikro ya perhatikan ya guys ya Nah sekarang ini ada resistor ya Hai antara maka satu 60 sampai ground ya Hai maka nanti arusnya itu adalah Hai tegangan dibagi ini Hai ya Nah Hai silahkan di coba pakai kalkulator jadi proyek-proyek kita ini yang diperlukan adalah kalkulator kertas buram untuk cari-cari kemudian data sheet pabrik udah saya beri linknya kan di video yang sebelumnya itu ada link data sheet dua saya beri Nah jadi itu senjata kita guys ya untuk memahami video-video tutorial yang saya beri ya Nah sambil anda kutak-kati room apanya perhitungannya semua agar anda mahir ya mahir sekalian menghitung-hitung sambil mahir memahami data sheet kan begitu ya guys nah oke sekarang ini kalau dicari ya A60 bagi ini ya ini ditambah ini kan totalnya 480 kg Nah silahkan anda cari itu nanti akan sekitar 0,1 miliampere dan begitu ya Nah saya mencarinya tadi bukan dari sini guys ya saya mencarinya dari sini ini sudah kita tentukan nanti dia akan 0,5 volt harusnya segini 5 miliampere ya tegangannya segini Nah kalau dia kita menyala ini kan 0,6 silikonnya kan ah 0,6 tambah ini 1,1 makanya saya tulis disini guys ya nah kemudian saya tentukan saya ingin disini 0,1 miliampere nah 1,1 saya bagi ini guys dapatnya sekitar ini 10 kilo pahamnya kira-kira nah sekarang tegangan ini 60 dikurang 1,1 berapa ya nah hasilnya nanti dibagi sama ini ketemu ini guys ya kenapa enggak persis Nah sekarang begini saya kasih tahu ini kan arus basis ya arus basis ini datangnya dari sini guys otomatis arus yang mengalir di resistor yang ini akan lebih besar sedikit sebesar ini lebih besar 25 mikroampere daripada di sini ini artinya yang mengalir ke sini adalah arus yang mengalir di sini dikurangi arus ini karena dia akan pecah dua ada belok-belok ke sini 25 mikroampere kecil sekali halus nah gampang kan cuman itu itu detail-detail ya jadi agar bisa dipahami ya maksudnya kan begitu hitung-hitungannya itu ya jadi kita enggak asal-asal sederhana praktis apa gitu tapi kita harus paham ya nah kapan kita mesti meniadakan anggap-anggap anggap desimal itu di dipaskan misalnya begitu caranya guys ya paham ya nah jadi ini arus dari sini pecah dua sedikit akan masuk ke sini ke basis ya nah sekarang perhatikan gambar gambar ini guys ya perhatikan gambar itu nah ini kemarin kan ada kita beri ini nah nah ini 5 mikro ya kemarin itu 5 mikroampere ya nah nah sekarang Hai kenapa kita nggak bisa kecil-kecil memberi di sini ini ini resistor harus satu mega 8 Hai ya karena dia beda nggak ada air yang ke sini guys ya nah jadi dia arus basis ini tergantung mutlak dari sini ya jadi kalau di sini kita bikin 10 kilo Wow besar nanti arusnya disini guys besar kemudian ini langsung nyumbat ini udah enggak enggak jelas anunya kolektor ini drop ini nanti kalau disini 10 kilo paham ya kira-kira jadi kalau modelnya begini cuman satunya begini atau R ini dari ngambil self bias itu ya dari sini nah sama aja nggak boleh kecil-kecil dia besar-besar itu mega mega paham ya gara-gara nah beda guys kalau dari sini yang seperti ini nah ini harusnya akan kita buat dulu di sini nanti dia ngambil sedikit tergantung berapa FPE nya yang sudah kita tentukan kan emitter paham ya Hai paham ya kira-kira nah oke ya nah sekarang kemarin ada saya jelaskan ini jangan anggap remeh guys ya ini ada skema ya saya kasih skema disini ya nah saya kasih ini skema nah ya ini gambaran ya nah ini gambaran ya nah ini yang seperti ini ya Hai kalau dulu saya takut ini merakitnya atau membuatnya setelah dibuat di atas kertas perhitungannya di saat saya merakitnya saya takut selalu saya takut karena apa karena ini kan ramai ini finalnya ya Nah ya saya takut ya Hai dan Anda juga wajib takut ya beda kita membuat amplifier membuat skema membuat amplifier atau skemanya dari orang yang kita rakit kita rakit ya kita harus takut jadi beda dengan kit-kit yang udah datang dari Cina yang udah jadi apa gitu itu enggak perlu takut ya karena dia udah dicek di pabrik dari 1 90 pol plus 90 min misalnya ya nah yang berangkat yang datang ke kita itu yang udah udah di uji Nah jadi kalau pedagang pedagang kit itu mereka enggak ada takut-takutnya ya yang wajib takut itu kita Hai nah apalagi seperti saya ya saya tahu Hai jauh lebih banyak daripada anda saya tahu lika-liku mafia pabrik saya tahu silikon ya banyak lagi yang saya ketahui sehingga saya kalau merakit itu guys sebelum disolder itu ya sampai enam kali tujuh kali saya cek pasif ya setiap komponen termasuk kapasitor cek pasif walaupun udah begitu saya tetap takut kenapa karena isi dalamnya ini kita nggak tahu ya Nah kalau misalnya digeser aja sedikit kandungannya konsentrasi apa segala macam itu kan udah terjadi penyimpangan nanti ketika dinyalakan yang bermasalah satu yang lain jadi hancur Nah itu yang saya takutkan kalau sekarang saya enggak takut lagi ya jadi sejak tahun 96 praktis ya sebelum krisis moneter itu kan saya ngalih ke fokus kepada yang lebih halus-halus ya jadi saya enggak bermain ampli besar lagi atau ampli kecil pokoknya saya enggak bermain ampli lah gitu Nah jadi saya udah enggak takut lagi sejak 30 amper 30 tahun yang lalu itu kan saya udah enggak takut lagi lah artinya karena memang saya enggak menggarap ini lagi ada sekali-sekali ada ya tapi kalau dulu kan saban hari saya membuat ampli gerang-gerang ya sehingga saban hari ya terjadi ketakutan-ketakutan menjelang dia nyala pertama kali kalau sukses sekali ya udah satu menit aja sukses di tes satu lagu aja misalnya cukup setengah menit aja satu lagu kalau itu sudah lewat sudah aman itu aman itu Nah kalau kita ngeceknya sebelum disolder itu sampai 7 kali pasif ya itu kita bisa kasih garansi sampai lima tahun nah pahamnya kira-kira ya Nah itu bedanya itu cara kerja yang yang apa namanya yang ada nilai tambahnya jadi kalau kita itu bekerja dengan pola yang bagus konsep yang bagus ya kita bisa menghasilkan nilai tambah dari profesi kita kalau tadinya kita itu gaji cuman misalnya satu juta ya bisa jadi tiga juta jadi lima juta nah paham ya oke jadi ini ini kan skema ya menakutkannya nah transistor yang satu-satu tadi itu ada semua di sini guys di sini ada di sini ada nah sekarang pertanyaannya mana re-nya re-nya ini guys ini re-nya re dari mereka ini re-nya ke minus kan ini minus ini re-nya jadi re-nya dibentuk dulu kita ingin kayak mana berapa harus disini kita bentuk ini pembentuknya udah ditetapkan ada dioda untuk biasnya sekian nanti kasih re ada re-nya udah dipatok misalnya disini harusnya cuman 2 miliampere gampang kan hitung-hitungnya nah baru kita jalannya ke sini ya kan gampang kan nah ini re-nya nah ini rc ini rc ini kan diferensial ya ini otak kalau di dalam ampli itu kan ada bagiannya udah saya jelaskan kemarin ada empat bagian ada di depan itu otak ya namanya pre-pre-em ya kemudian ada driver ya kemudian nanti ada buffer ini buffer nih jadi buffer nih penopang penopang nah ini buffernya dua Darlington ya ini penopang untuk ini final jadi buffernya ini sistemnya ada dua kalau zaman sekarang kan ada yang sampai tiga ini bedek-bedek dari Darlingtonnya nggak jelas itu ah nggak jelas kalau untuk otot untuk kekuatan Oke tapi kalau untuk linearitas nanti saya bahas hancur itu semua hancur pekerjaan bagian saya juga udah Hai 2019 saya kan jadi satu-satunya pemodif car audio nasional online tanpa red-barred-bar itu saya sudah buktikan cukup dengan transistor bawaan saya bisa hasilkan tenaga empat kali lipat dari asli enggak saya tambah-tambah transistornya enggak saya ganti-ganti ya bahkan ada itu yang kayak apa itu ya berderet-deret sampai tiga ini ya saya buang satu satu tingkat buffernya ini saya benahi anunya circuitnya ada restore di situ apa langsung plong tendangannya itu keluar guys padahal ini delapan set per mono dia Hai nah monoblok itu lokal ya 8 set coba yang kan Hai masa catu 60 drop jadi tendangan outnya cuma 25 Hai Kentolol itu namanya ya Nah setelah saya buang ini buffernya ya saya benahi rangkaiannya nah nendang dia sampai 50 Hai artinya apa setelah saya upgrade tiga kali lipat dari yang dibuat pabrik Hai bahannya memadai lapan set weh udah ngeri ini lapan set sini lapan sini lapan sini wah oke guys ya jadi itulah ya namanya kita harus paham ya dengan paham kita akan bisa meng-upgrade modifikasi meningkatkan mutu nah ini yang banyak-banyak ini gunanya kan untuk faktor damping tapi itu nantilah ya nantilah nggak usah saya cerita sekarang nanti kacau sekarang tadi transistor yang satu yang gambar kita sejak tutorial bagian pertama akan satu transistor nah ini dia ini dia disini nah ini dia ini dia disini bisik disini semuanya ada dia Hai paham gak nah ini ini mana r-nya r-nya nih di sini nanti nah ini r-nya ini kontrol biaskan transistor disini memang belum enggak masalah karena disini ini udah ditentukan nanti ini di sini r-nya nanti pelajaran ini kandiripar ya Nah diripar jadi sekarang kita ceritanya balik lagi ke apa tadi ya gambar tadi jadi Anda pahami dulu kalau udah paham Anda bisa mau kemana aja mau mau skemanya kayak gambar mana aja itu bisa enggak sulit yang penting arahan saya diperhatikan ya kan Nah sekarang ini udah jadi seperti ini misalnya ya harus disini lima miliamper ya katakanlah otomatis nanti di kolektor juga kan lima miliamper kemarin saya memberitahu usahakan eh tegangan kolektor itu berada di pertengahan dari cat ya itu tujuannya ada guys ya nah tujuannya itu begini ini guys ya misalnya ini eh ini kita masukkan di dalam itu apa di inputnya eh sinyal ya kita kasih puluh meh ya Nah kalau misalnya kolektornya ini kita bikin disini misalnya tegangannya itu ini kan 60 volt oke oke guys kita bikin disini 50 kolektor dari sini ya 50 ya atau kolektornya kita bikin rendah jadi Hai apa namanya dibawah gitu mungkin kolektornya itu tingginya 10 volt ah terserah lah ya Nah sekarang begini kita kasih sinyal kita kasih puluh meh nanti sinyal itu kalau misalnya ini kolektornya tinggi ya Hai nah ketika itu sinyal itu nanti dia merayap ke atas gitu ya job cepat dia mentok Hai dia ketemu langsung emang ini pendek jalannya sementara ini ah dia lebih yang kebawah dia bisa panjang kan ada 50 volt disini nah dia mulus ya tapi setiap kali yang ini dia mentok lagi disitu nah kalau ini ya kolektornya kecil rendah kejadiannya sebaliknya nanti pas dia ngayun ke bawah begitu mentok dia langsung karena udah udah sampai di ground sementara nanti yang keatasnya dia tinggi bisa tinggi karena panjang jadi ini kan ngayun-ngayun gitu guys ya Hai nah paham kan kenapa saya suruh ya usahakan disini di pertengahan Hai nah itu gunanya kemarin item-itemnya itu agar dipegang tapi enggak harus enggak harus nanti ada nanti ada kalau dia udah dikembangkan jadi rangkaian yang kompleks ada masanya dia nanti kan enggak di disini enggak terjadi sampai tinggi kuat begitu ya nah yang penting pahami aja dulu kenapa saya suruh begitu Nah sekarang kita ngaleh ya kepada kemarin ada masalah ini kita anggap 2SJ 1815 ya itu daya tembusnya akan 50 volt di datasheet harus maksimal yang diizinkan pabrik 150 miliamper ini panas disipasi maksimal yang diizinkan pabrik 0,4 Watt saya sudah memberi tahu kalau kita bikin ampli bermutu usahakan transistor yang kecil-kecil ya sampai di repair ya itu kita harus usahakan dia tidak di rancang melebihi dari sepertiga arus maksimal ya Nah artinya ini 150 ya mungkin sampai 50 lah batasnya yang terbaik kalau masih stasioner mungkin kan kecil tapi ketika dia udah mulai bekerja maksimal apa dia kan bisa jadi 30 miliamper disini guys yang kolektor emitternya itu mengecil nanti kalau dia bekerja dia mengecil nah disipasinya mungkin kecil cuma arusnya akan besar bisa sampai 30 miliamper bisa lebih 50 miliamper dan lain sebagainya itu yang harus kita perhitungkan ya jadi kita memperhitungkannya itu ketika kita merancang stasioner bagaimana Hai ketika dia bekerja bagaimana Hai nah kan paham kan kira-kira kemana arah petunjuknya saya sekarang kita bicara ini stasioner 5 miliamper nah sekarang ini saya beri disini misalnya ini kolektor enggak ada 5 kilo enam enggak ada ini langsung ke sini 60 nah sementara ini 0,5 ya berarti 59 setengah pol anggaplah 60 pol langsung ini ya 60 pol kali ini 0,005 berapa berapa ya Nah itu bisa-bisa Hai bisa apa namanya nah nah ini sekarang ini ada saya gambar misalnya ya nah ini kan ada hitung-hitungan juga ini ya di skema yang saya beri untuk yang tempoh hari ya ini kan cc-60 plus cc-60 ya sederhana ini jangan main-main ini differential malah ini lebih hebat daripada diskret yang pakai double differential apa ini di dalamnya udah udah semua malah ini lebih hebat karena apa karena dia di dalam satu kemasan kapasitor eh apanya namanya itu kompensasi apa semua udah ditakar sangat bagus jadi temperaturnya satu aparat dengan aparat yang lain itu udah dijaga dari pabrik jangan anggap remeh ya cuma persoalan kita akan ini enggak bisa kita kasih satu tinggi-tinggi paling tinggi 15 volt Hai mentera kita bikin ingin bikin apa Nah disitu pemahaman kita setahap-setahap Hai kalau soal quality ini paling berkualiti opm ini di depan Hai namun kalau untuk kekuatan nantinya ini kan cuma bisa diterapkan untuk daya menengah kalau daya tinggi di atas 60 ct-60 itu daya tinggi kita harus pakai transistor yang lebih spesifik ya kalau dulu 35 tahun yang lalu saya biasa main MPS BF untuk driver ya ini yang depan ini MPS itu dua-duanya itu spek video kapasitas dalamnya kecil sangat kecil ya itu kalau sekarang udah sulit dicari itu guys ya yang jual ada ada cuman sulit menemukannya itu dimana kan nah paham ya kira-kira ya nah ini sekarang kita udah ada hitungan kemarin ya nah Hai nah ini ada anggap ini kan 60 kebawah 60 ke atas ya berarti 120 guys idealnya 60 jadi ini di pertengahan mereka ini kan nanti 60 terbagi di sekitar groundnya itu sama tinggi dengan ground ya nah tapi masing-masingnya ini kan ini kemin dan ini dari ground ke plus ya ini 60 nah sekarang ini kita lihat ini skema yang saya beri kemarin ya saya set disini 0,67 270 Ohm tambah 100 Ohm ya 0,67 udah saya set sedemikian rupa sehingga arusnya disini kecil 1,8 miliampere ya Nah 1,8 miliampere dikali 60 disipasinya ketika stasioner ini 0,12 Oh ya sementara tipe ini maksimal yang diizinkan pabrik itu 0,0 0,0 6 watt jadi saya akan memberitahu disipasi jangan lebih dari setengah rekomendasi pabrik kalau 0,6 kita masih bisa sampai 0,3 berarti kan nah disini saya tentukan stasioner begini tapi ketika dia bekerja dia akan akan nambah nanti di pertengahan ayunan itu akan besar dia kan Nah itu yang harus diperhatikan di situ ketika kita merancang nah makanya usahakan sesuai petunjuk saya di video bagian satu ya eh yang bagian depan nanti disini berapa miliampere disininya berapa miliampere Hai pahamkan kira-kira Nah kalau dia melebihi separoh dari panas izin pabrik kita bikin masih stasioner aja dia udah panas badannya itu banyak hal yang bisa terjadi osilasi ketidaklineran ya cacat silang dan lain sebagainya desahnya menguat itu otomatis semuanya terjadi makanya saya katakan dalam berbagai tulisan saya di Facebook ya kalau ingin membangun amplifier bermutu transistornya itu harus diset ya sepertiga dari arus maksimal rekomendasi panasnya harus Hai seh di bawah dari separoh rekomendasi Nah itu untuk meminam meminimalisir dosa gangguan osilasi ya Nah itu gunanya pahamnya jirah-jirah kalau untuk bagian terakhir ya kalau ini istilah saya final ini adalah pekerja pekerja kasar ini kita nggak usah peduli Anda harus dia eh spek HP ya HP enggak harus yang penting dia udah speknya itu untuk a frekuensi audio dia transistor daya untuk frekuensi audio udah masuk itu kenapa karena otak yang menentukan kerjanya dia itu dari depan guys Hai otak tuh disini Hai nah paham ya kira-kira jadi kemarin ada saya sebetulnya enggak enggak ada menyimak-nyimak konten-konten atau tulisan blogger-blogger internasional ya jangan kan yang blogger lokal blogger internasional aja saya enggak enggak mau nyimak gitu Hai apa namanya ya bagi saya itu udah basi ya Nah artinya kalau udah seperti saya ya saya untuk mengetahui perkembangan teknologi di Eropa dan Amerika saya cukup mengetahui apa produk terbaru yang mereka luncurkan saya udah tahu nanti kemana arah teknologi mereka kembangkan Hai paham ya kira-kira ya kalau orang awam umum mungkin harus menyimak ya blogger blogger agar bisa membangun yang seperti seperti ini Nah kalau saya enggak guys ya bukan saya nyombong bukan apa ya jadi kemarin ada saya eh apa namanya ya karena saya akan gencar sekarang posting posting jadi eh kadang-kadang melintas di branda saya yaitu blognya orang gitu jadi ada satu nama itu yang yang boleh dibilang kalau di Indonesia itu terkenal ya paling terkenal ya dia menguasai topologi eh eh skema-skema yang bermutu dan lain sebagainya ya jadi ada kemarin itu saya pas yang apa itu kalimatnya itu begini guys eh eh kalimatnya itu seperti apa jadi dia mengatakan begini guys ya dia mengatakan hal tentang sulit mendapatkan Hai transistor deri per katanya Hai untuk final Hai nah sulit mendapatkan yang seluretnya seluret ya tulisannya seluret seluret yang seluretnya bagus katanya Hai nah karena kalau kalau tidak artinya kalimatnya itu kan begini guys Hai kalau suluret itu enggak bagus berarti nanti kerja final katanya enggak bagus kan begitu maksudnya kalimatnya Hai sehingga enggak bisa tendangan tinggi katanya begitulah kira-kira ya ah sementara dia kan menyebutnya itu transistor driver ya tapi contoh yang diberikannya itu ini guys kodenya kodenya Hai termasuk ini MGE 340 dan ini yang diberikan contohnya Hai jadi katanya Hai ini-ini Hai tidak memandai seluretnya katanya begitulah kira-kira Hai paham ya kira-kira ya Hai sehingga itu akibatnya ini enggak bisa maksimal ya mungkin mungkin begitulah ya jadi orang ini ya enggak salah saya sebut namanya siapa ya itu ratusan ribu anunya penggemarnya pengikutnya Hai ya saya saya nggak ada masalah sama dia saya nggak kenal sama dia dan kami nggak ada masalah sih nah cuman saya ingin memberitahu ya jadi kita itu kan ada yang berbasis dari buku ada yang berbasis dengan praktek ya kalau seperti saya akan dominan saya praktek dulu itu ya Hai kemudian bagi orang yang buku itu kan nanti banyak mereka dihadapkan pada teori-teori ya pada hukum-hukum ini dan lain sebagainya jadi beliau ini ya kan itu kan dari dulu sampai sekarang itu dominan dia bermain di ampli menengah ke bawah kekuatannya tapi memang berkualitas begitu ya ampli-ampli yang berkualitas tapi kekuatan menengah ke bawah nah ketika dia berbicara untuk amplifier besar disitu Hai saya menemukan bahwa dia belum berpengalaman ya Hai pertama dia menyebut transistor di reaper Hai ya tapi dia memberi contoh ini ini bukan dari peri Hai ini speknya ini transistor final ini daya ini ya ini transfer daya bukan bukan spesifikasi yang matching untuk untuk di reaper nah itu pertama yang kedua dia ndak paham yang mana di reaper itu Hai 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 ini makanya saya bilang dia ndak paham Hai yang mungkin karena terpengaruh terlalu banyak teori-teori yang dihafalnya yang dimonitornya di layar laboratorium kerjanya ya 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 itu wajar ya kayak kami-kami ini biasa engineer apa gitu kan memang bergaul dengan peralatan yang banyak monitoring ya tapi dia berbasis seperti yang saya bilang tadi jadi sehingga dia mungkin lalai Hai yang namanya diri percukan ini Hai ini udah bawa pernamanya jadi dia membilang driver tapi dia memberi contohnya tuh transfer daya itu enggak kena ya udah dua yang ketiga masalah seluret seluret itu guys ya kalau kami Hai mana kertas buram saya Hai nah ini buramnya Hai Hai mana buram tadi ya udah disini aja buramnya Aduh buramnya ini ini buram ini bisa buram Oke ya jadi seluret itu ya seluret itu parameter ya di dalam data sheet itu itu adalah laju perubahan Hai ya perubahan kerja transistor itu laju-laju kecepatan dia berubah itu Hai nah sekarang saya beritahu contoh ya ada ada transistor ya Hai dua transistor ya nah yang satu kerjanya begini guys ya ya yang satu kerjanya begini ini waktu ini timing ya kesini ini detik ya detik Hai nah jadi ada gelombang gelombangnya sama tinggi ya sama tinggi gelombangnya dua-duanya bisa ya dua-duanya bisa bisa mampu setinggi ini ya dua-duanya cuman yang satu kerjanya lamban yang lamban yang ini nah ini maksudnya ya dia merambat itu tuh terhadap waktu ya menuju puncak ini dia lebih lama nah ya kan kan begini guys ya nah jadi sekarang apa maksudnya laju perubahan nah sekarang begini saya beritahu ya gelombang itu kan kompleks ada begini ya ini garis ya nah ya jadi gelombang itu kalau kita bicara masalah kecepatan dia berubah laju berubah kerjanya itu kita nggak boleh menyangkutkan dengan kemampuan dia berapa tinggi boleh jadi dia masih disini dia disuruh balik lagi sampai sini baru balik lagi belum sampai lagi ke bawah disuruh balik lagi ke atas jadi kecepatan laju dia berubah berubah arah gitu loh maksudnya paham ya kira-kira jadi yang dimaksud oleh blogger itu itu dia justru menafsirkannya itu supaya bisa apa namanya supaya bisa tendangannya tinggi menyokong transistor final katanya kan begitu nah bagi saya itu sudah salah kaprah ya kan nah jadi seluret itu bukan seperti yang ditulisnya kenyataannya apa kenyataannya saya kasih tahu ya ini 340 yang ini speknya hi-fi ini guys ya nah kalau dicek di buku data yang sebenarnya ini hi-fi speknya ini 5200 ini hi-fi hi-fi itu apa hi-fi itu kalau di dalam transistor itu sudah spek spesifikasi fit namanya video jadi dia standby untuk jalur lebar bandwidth itu lebar itu spesifikasi ya nah sekarang apa bandwidth itu makanya harus lebar itu adalah berarti dia sudah sekaligus dia merupakan transistor yang memiliki seluret yang super kapasitas kolektor basisnya kecil ya nah kemudian seluretnya itu sudah pasti tinggi itu yang dituntut bagi syarat transistor fit spek nah ini yang enggak dipahaminya lagi makanya jadi ngaco dia ketika dia menulis tentang seluret padahal seluret itu enggak mesti harus tinggi-tinggi Kak tapi dia harus enggak tadi udah saya bilang kan dia mau bergerak ke atas jadi sinyal apa namanya musik ya atau audio itu kan random ya kecepatannya tinggi ya jadi kecepatan yang harus dia berubah gerak itu kaitannya nanti kepada bidang yang digelutinya itu kan quality ya saya salut sama orang itu sebetulnya tapi ketika apa ini dalam hal seluret ini sepertinya untuk ampli-ampli besar jadi selama ini mungkin dia bergaul dengan ampli-ampli menengah ke bawah ya ketika dia memberi tutorial atau tulisan untuk ampli besar aja jadi dia menjadi apa namanya ya jadi misunderstanding lah begitu ya nah jadi ini saya sekalian mau meluruskan yang namanya seluret itu adalah laju perubahan kerja bergerak dia itu kemampuan dia itu cepat gitu nah inilah contohnya tadi saya bilang ya jadi untuk meresponsi nyal satu transistor itu cepat dia udah selesai kerja ada satu lagi transistor ya bisa juga setinggi itu tapi dia lamban paham ya kira-kira ini akibatnya ada nanti ya nah namun yang seluret tinggi itu yang kita perlukan itu untuk bagian depan dan dripper kalau udah buffer seperti dia bilang ini tadi kan nah itu gak perlu-perlu amat namun yang disebutnya ini justru sebetulnya seluretnya tinggi ini speknya hi-fi ini ya ini hi-fi sementara ini speknya ini video sama dengan BF jalur lebar ya itu udah otomatis itu dibutuhkan transistor untuk apa namanya seluretnya itu yang super nah nah kalau untuk transistor kecil-kecil ya nah itu tertentu seperti MPS nah itu seluretnya tinggi itu kalau zaman dulu ya kan itu sekarang banyak komponen yang bagus-bagus cuma karena saya gak bergaul saya gak bisa gak bisa lagi sebut banyak-banyak silahkan Anda cari sendiri ya itu sudah gampang ya yang penting arahan saya akan didengar dilaksanakan dan yang penting Anda sudah paham ya nah gimana paham ya kira-kira maksudnya jadi ya itulah ya artinya apa namanya seluret itu dibutuhkan di bagian depan ini ini otak jadi dinamika musik itu kan kencang ya dari bunyi terpelan langsung dia melonjak-lonjak itu dinamika namanya guys jadi transistornya itu harus mahir harus mampu nah dia otak nanti kan dia setel disini ini sinyal untuk dripper dripper ini mendapat informasi untuk dia bertugas ya dari sini dari tegangan ini nah jadi kecepatan disini dinamika disini ditampung dilanjutkan oleh mereka disini ya nah setelah ini sudah gampang ini urusan otot lagi ini berkisar 4 kali sampai 6 kali ini aja nih ke belakang penguatannya gak besar-besar karena dari belakang sekali ke depan ini ini rata-rata ampli itu 30 kali cuma gain faktor penguatannya nanti disininya aneh ini malah kecil nih ini 1k kalau di skema aslinya saya lihat ini 22 kilo cuma 22 faktor penguatannya paham ya jadi artinya kalau dimasukin disini dari keyboard di setel 10 mesh tinggi 2 volt rms misalnya ya output keyboard itu kan bisa sampai 3 volt itu nah nah diberi 2 volt nah nanti keluarnya itu nanti berarti sekitar 40 nya guys kalau diampli nih 40 lebih sedikit lah tendangan nah kalau disini diberi 2,5 nah berarti nanti sekitar berapa ya kalikan aja nah makanya 30 itu rata-rata standar di dunia itu kan ampli ini 30an kali faktor gainnya ya bisa jadi 15 kilo bagi 560 ohm bisa jadi 33 kilo ya bagi 1 kilo ya kan sekitar 30an jadi kalau ketika diberi maksimal dari sini rms rekomendasi 2,5 volt rms dari keyboard nanti hasilnya di luar itu dikali 3 aja eh dikali 30 2,5 ya mungkin sekitar nanti tendangan 75 pol 80 kan begitu guys nah sekarang balik lagi ke cerita ini jadi urusan dari sini ini penguatan arus lagi yang banyak disini kalau penguatan tegangan itu terjadi disini dan di di repair nah inilah makanya dia namanya kemudi nah ini penyanggah penopang terhadap ini bapur namanya saya tidak mengerti apa ada istilah pas pas apa segala saya tidak tahu karena saya tidak memakai itu sejak 45 tahun yang lalu ya silahkan saja saya tidak menyalahkan ya kan nah itu tergantungan cuman yang penting bagiannya jangan sampai salah ya ini otak preamp ini di repair ini buffer ini final nah ya kan masing-masing sudah mengerti kan nah sekarang itu tadi soal slow rate ya nah sekarang soal ini kita kesampingan lagi ya kita balik kesini guys ya nah jadi disini tadi sudah ini kalau kita beri disini 1815 tengang ini ini sudah langsung putus kenapa karena PCE yang diizinkan pabrik ini untuk 1815 ini 50 pol PCE sementara kalau kayak gini 60 pol ini sudah langsung nganyut dia paham ya kira-kira nah makanya kalau 1815 itu untuk ampli-ampli kecil lah ya ampli-ampli 30 watt ke bawah nah silahkan pakai itu bisa di depannya nah karena 50 dalam perancangan nanti juga harus diperhatikan ya kan nah sekarang kalau kalau ini juga ya kan ini anggaplah ini ini 1815 ya oke kita kasih disini 5 kilo 6 ya jadi kan di pertengahan gak sampai 50 gitu katanya ya nah ketika dia bekerja gimana nah ketika dia bekerja maksimal ini kan turun ke bawah sinyalnya nanti nah ketika dia ke atas ini kan kayak off dia sampai 60 akhirnya jebol juga kan paham ya kira-kira makanya kita harus siap tempur ya kita stasionernya kayak apa nanti ketika dia bekerja ekstrim kayak apa bekerja ekstrim itu maksudnya begini guys beban jadi kaitannya dengan beban nah rekomendasi misalnya 8 ohm bagaimana kalau dikasih 4 ohm itu ekstrim berat kerjanya apalagi 2 ohm semakin berat ya nah itu loh guys itu yang kita maksud karena apa karena kalau semakin berat bebannya itu kan arus yang apa semakin diminta keluar yang diminta itu bagian ke depan ini yang diminta ya kalau kalau di belakangnya disuruh bekerja paksa makanya saya bilang ini darlington berderet ini kan nanti ketika ini dipaksa bekerja dia memang ini gunanya untuk faktor damping betul ya artinya damping itu memperkecil hambatan keluar output jadi kalau dia satu satu set ya mungkin dia agak berat agak berat memberi tendangan kan begitu ya nah diberi dia dua set dia lebih ringan karena lebih plong hambatan keluarnya lebih kecil ya diberi tiga masih rekomendasi tapi kalau diberi lima untuk cuma mengangkat empat ohm wah itu kebangetan kenapa empat ohm itu berat ini akan ditanya arus ke sini ya itu ketika stasioner biasnya kayak mana ketika bekerja nanti dia maksimal disedot disini biasnya itu membesar otomatis ini bias membesar itu akan menurunkan bias daripada finalnya ini jadi di puncak kerjanya nanti yang final ini akhirnya total general linearitasnya terganggu dampingnya bagus linearitasnya jadi menurun jadi kita enggak sembarang-sembarang guys makanya satu-satu satu-satu bab yaitu dipahami jangan jorjoran dengan asal main otot yang lebih penting itu kita main otak bukan main otot paham ya guys nah sekarang kita lanjut ini masalah ini kalau apa tadi ya 18-15 jadi yang cocok itu bagaimana ya berilah yang sesuai ini 2N 551 ya PCE maksimal pabrik 160 volt berarti aman kan disini ya dalam radam ini juga dia aman ya ini CT misalnya sampai CT 75 ya masih aman CT 75 misalnya ini ini dia dipasang disini nanti kan dari basis ini kan boleh dibilang ini basis mereka yang di differential itu basis itu boleh dibilang setinggi ground nah ke atasnya kan 60 itu guys atau 75 masih aman 75 nanti ketika mereka kalau ini kerjanya cuma disini-sini aja ya nah yang double differential ke bawah urusannya yang bahaya itu kerja ini guys ini kerjanya dari plus 1 ke plus minus bahaya ketika dia off yang kawannya kerja itu kan kolektornya mengecil yang kawannya yang tidak bekerja itu kolektornya kembang kalau CT nya satu disini 80 kembang itu jadi 160 tidak tahan lagi ini 2551 harus kita ganti tapi kalau untuk CT 60 masih memadai disini makanya skema kemarin ada saya beli skema yang ini kan nah ini kan saya beri ini 2 n551 paham ya kira-kira masih aman walaupun dia main gitu nanti kolektor ini sampai ke situ 120 volt ini tembusnya dia kan 160 masih aman kan nah gitu loh guys sekarang kita masuk kepada menjelaskan ini guys apa namanya kalau untuk memakai ini kan sudah ngerti tadi dari kemarin ada video konten saya tentang kapan transusur final itu dingin kapan dia paling panas di titik mana dia bekerja paling panas ada video saya silahkan dicari disitu jelas saya memperkali kalikan disipasinya ketika gelombangnya berada di separoh bagaimana berapa watt total maksimal berapa efektif ada lengkap semua oke guys jadi sekarang begini kita masuk kepada saya ada di facebook kemarin menjelaskan bahwa part 2 part 2 bagian video tutor kedua saya akan menjelaskan tentang linearitas saya akan menjelaskan penguatan sinyal dan linearitas sekarang saya sebetulnya tadi sudah saya saya ano kan waktu saya membahas apa itu sluret ya sudah saya singgung sedikit ya kan linearitas itu maksudnya kalau dari input sumber sinyal itu kayak mana nah ampli itu tidak boleh dia merubah bentuknya ya yang boleh dirubahnya itu amplitude dipertinggi diperbesar tapi kalau bentuknya nggak boleh dia ubah nah disitulah nanti terjadi namanya cacat linearitas linearity rendah dan lain sebagainya sekarang kita coba ini ya 41 ini sekarang saya gambar disini ya kecil aja jelas ya disini ada ada sebetulnya sih ya bentar saya cari mana gambarnya kemarin ini soal DCO ini ya ini kapan paling hot ya sudah tumpuk tumpuk ini sudah durasi 1 jam oke kita persingkat nah ini bisa kelihatan ya ini gelombang anggaplah satu gelombang bass sebetulnya musik itu rame guys rame nah sekarang ini satu gelombang bass oke tadi transistor yang begini ya nah yang begini ya tadi sudah saya bilang juga agar di tengah agar ayunannya itu cocok ya cocok artinya dia bisa sampai ke kolektor kemudian ke minus ke bawah ya jangan sampai berat sebelah titik kolektor itu agar ini enggak terpangkas nah kecuali dia memperkuat ada kalanya ya ada kalanya seperti ini ya seperti ini ya mungkin kolektor nya itu jauh diatas ya artinya penyesuaian untuk itu itu biasanya kerja sinyalnya itu sangat halus kayaknya jadi walaupun penguatannya itu sampai 200 kali ya disini tetapi enggak membahayakan daripada ayunannya itu enggak sampai mentok paham ya kira-kira nah kalau dari sinyal misalnya 10 mili ampere mili diperkuat 200 misalnya jadi berapa jadi 100 kali berapa ya saya kali-kali itu sudah lambat otak saya ini oke anda saja kali sekarang kita begini ini transistor dilihat ya itu transistor sekarang dimasukkan disuruh dia bekerja harus dengan gambar oke gambar mana kita pakai yaudah disini aja gambarnya disini nah ini ya miring misalnya saya melihat layar HP ini oke ini kita masukkan disini sinyal ya batakan lah kecil aja ya nah seperti itu ya nah ini kita set misalnya penguatannya berapa 30 kali misalnya ya nah oke sekarang gak ada masalah ini kita taruh di tengah misalnya ya oke ini kan kecil nih guys pahami ya arus basis itu kecil ketika dia kita suruh kerja dia berat ya nanti yang keatas ini kan nanti di kolektor ini nanti jadi kebawah dia itu guys ya nah ini kan maju dia semakin maju kita kasih ini maju ini dia tambah maju dia kalau disini nanti yang jenis PNP dia akan semakin maju kalau dia minus tapi sekarang kita akan fokus untuk NPN aja ya sekarang kita beli begini nah dia lebih besar ya di tinggi katakanlah ini 30 kali dia ini hasilnya ya sekarang ketika dia sinyal ini yang dia dimasukkan ke sini itu biasnya nanti akan berkurang guys terganggu ya paham kira-kira ya jadi yang kecil ini ya akan ditentang oleh ini jadi akhirnya nanti transistor seakan-akan dia kurang kurang bias nah ketika dia kurang bias ini gak setinggi ini kan sama tinggi ya nah paham ya kira-kira ya paham ya nah inilah yang namanya penguatan sinyal dikaitkan dengan linearitas kalau aslinya sinyal itu kayak gini mestinya ini kayak begini guys paham ya mestinya ini kayak begini hasilnya 30 kali lebih tinggi amplitude tapi bentuknya jangan jangan kayak begini cebol satu ketika dia diberi tentangan biasnya artinya sinyalnya itu terbalik itu kan tentangan nah jadi dia akan lesu transistor itu ya nah ini namanya ini sudah sudah tidak linear linearity kurang saya kasih tahu yang namanya quality dalam barang-barang audio itu faktor yang paling penting itu adalah linearity itu gak ada tanding itu transistor gas emisi vakum cuk yang gak ada tanding itu yang terbaik nah paham ya kira-kira linearitasnya tinggi kalau transistor itu banyak kendala kalau gak pandai-pandai gak mahir-mahir kita memilih komponen yang tepat nah itu berabe ya asal pasang misalnya itu ya kayak darlington sampai bertumpuk tumpuk ya sampai final sampai berjemaah nah itu gak gak ada namanya itu mengandalkan otot aja kalau kualitas jangan diharap gak usah lah dulu kita bicara kelas-kelas yang kelas H kelas T kelas apa ya saya gak kenal itu saya cuma kenal kelas A dan kelas AB ya itu masing-masingnya kalau kelas AB itu kan bisa pakai FED efisiensinya bisa tinggi ya bisa 5% di bawah kelas D sekarang mana oke sekarang ini kan sudah saya kasih tau ya linearitasnya jadi terganggu ya nah sekarang ini saya beri saya beri gambaran ini sini nah ini ada skema ya guys ada skema ini differential tunggal single differential ya ini single kalau double differential ini pasangan ini ada double bisa dilihat ya di skema nah sekarang saya kasih tau ya kalau differential ini ini untuk bagian terdepan ini sudah terbaik karena apa karena dia menghilangkan cacat ini cacat cacat sumbing cacat sumbing ini tadi ya kalau ini cuma berdiri sendiri satu ya beginilah hasilnya kalau ini berbeda guys ya nah ya ini berbeda ya oh enggak ini iya sama 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 lah kejadiannya sama itu ya sama yang yang bagus yang jadi hal bagus keistimewaan daripada differential ini makanya namanya differential adalah ketika satu naik yang satu turun sama banyak yang satu arusnya membesar, yang satu berkurang segitu juga itu namanya differential jadi berbeda differential integral eh, bukan ini cukalkulus ini differential, jadi artinya itulah pengertiannya jadi ketika yang satu kerja yang satu berkurang itu istilah differential jadi seragam, sehingga mereka itu ada kestabilan di bagian emitter cuma, ini tetap terjadi, seperti yang saya bilang tadi kejadiannya, karena dia mengandalkan emitter kan ngambil untuk driver perintah ke belakang, itu kan cuma satu tunggal, dari sini paham ya, kira-kira bisa terjadi cacat tidak linear seperti ini tadi paham ya nah, jadi kemudian lagi nah, disini ada lagi ini untuk ke belakang ya, ini untuk satu rombongan dan ini nah, disini kan cuma mengandalkan ini drivernya driver tunggal nah, akibatnya semakin terjadi yang seperti tadi cacat sumbing ini tidak linear paham ya jari-jari oke, sekarang bagaimana mengantisipasi itu boleh pakai differential tunggal yang tunggal boleh tapi begini mana kertasnya boleh memakai ini kalau oh, tidak bisa ya tidak bisa memang kalau 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 mau mencari stabilnya ya agar tidak terjadi yang demikian maka kita pakai yang ini guys tidak ada gambarnya tidak saya siapkan kita pakai yang ininya double jadi kalau yang ininya double nanti yang sebelah satu lagi kan ada ini yang begininya ke belakang untuk kasih perintah ya kan nah, jadi kerjanya itu kayak begini guys yang satunya itu untuk yang begini yang satunya nanti dia differentialnya bekerja begini nah, untuk yang arah ke sini nanti pasangan differential yang differential yang satu lagi nah, yang akan bekerja sehingga dua-duanya tetap dalam kondisi maju paham ya gira-gira dua-duanya jadi satu pasangan ini ketika dia mereka bekerja maju yang pasangan yang satu lagi kan mundur nanti begitu bergantian jadi tugasnya itu ini akan tetap full lah linearitas itu terjaga itu kalau yang double differential jadi seperti crescendo ya crescendo yang apa itu skema crescendo itu kan double differential waduh saya enggak siapkan ya enggak apa-apa lah ya mungkin Anda bisa paham ya kalau double differential ininya kan ada informasinya ada dua sini satu nanti yang pasangan differential satu lagi nah itu nanti kerjanya ya jadi untuk belahan yang satu rombongan yang satu yang kerja nanti untuk belahan sinyal dari depan itu yang satu lagi belahannya nah rombongan yang lain yang bekerja tapi dua-duanya tetap maju sehingga linearitasnya itu terjaga paham ya kira-kira ya jadi itulah kaitannya penguatan sinyal dengan linearitas kalau tadi kan sudah saya kasih tahu ya apabila ini dipaksa untuk ber penguatan tinggi ya sementara kita menghitung merancangnya itu tidak tepat ya nanti bisa terjadikan yang seperti ini saya bilang nah itu kaitannya penguatan sinyal dengan linearitas nah ini kan namanya sudah jelas tidak linearitas kalau dia sudah mentok ya paham ya kan sudah jelas tidak linearitas apalagi ya yang mungkin apa ini saya mikir-mikir durasi kalau durasi terlalu lama biasanya anda kan jadi jadi males kertas ya untuk ini lagi pula ini ini saya siapin kertas-kertas apa tapi apa namanya oh ayah digambar ini ada 741 nah sebetulnya saya mau cerita ini kan anu guys oh bukan ini ini bukan anu juga ini penguat alus lemah ini kan 741 penguat alus kecil ini ini full apanya ini kontrolnya semua ini single sih single differential eh kalau dilihat ayah ya ini single ini bukan double difference ini kan bisa juga ini kelihatan ini anunya drivernya cuma satu perintah dari depannya sini ini waktu saya membahas DCO oke guys saya rasa mungkin intinya kan sudah bisa ditangkap ya mungkin item item tutorial kita bagian kedua ini kaitan antara penguatan tegangan dengan kualitas sinyal linearitas nya ya nah kita gambarkan tadi dengan bagaimana kalau kita mengatur arus arus yang kita buat itu sambil kita sesuaikan dengan tipe transistor agar dia tidak jebol ya kan ah ya ada yang ingin saya ini ya nah ini kan tadi sudah saya ulas ya ini ini inputnya ini aduh inputnya ini ya sudah differential ini guys ya sudah differential apa semua tercata api ini total general ini yang namanya offset 0 ini desimal 3 ini 0 nya desimal 3 di belakang koma 0 ini inputnya tinggi sekali ya apa ini jadi oke sekarang saya tutup ini dengan istilah impedansi input jadi impedansi input itu adalah resistansi DC di depan itu dikali dengan HFE jadi seperti ini misalnya ada HFE nanti berapa 200 atau 300 dikali ini 22.000 dikali itu jadi itu mungkin awalan untuk bagian ketiga nanti part 3 ya tentang impedansi masuk impedansi keluar tentang BTL apa itu BTL apa hal yang bagus di BTL itu dan apa hal yang tidak bagus akan saya jelaskan di bagian yang ketiga oke guys semoga bermanfaat untuk bagian kedua ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian